Halo Analisa Saya mau ngobrol sama salah satu sahabat saya, masih muda, inspiratif, yang dengan berbisnis, dia tidak hanya ingin memperkaya harta, tapi juga ada kekayaan lain yaitu kekayaan hati. Saya mau ngobrol bareng sama Atina, founder dari Vanilla Hijab. Yuk! Oke, selamat salih, sekarang saya sudah bersama yang bikin baju saya pakai ini nih. Halo Atina! Halo Mas, Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Aduh seneng banget, udah dateng di Halo Analisa. Seneng lah, bisa ketemu sama Mbak Anda juga. Alhamdulillah, akhirnya ya sehat. Akhirnya, Alhamdulillah. Selama ini, kita kalau ngeliat orang Vanilla Hijab dengan sukses gitu ya, hasilnya doang gitu, resultnya. Tapi, kadang-kadang yang kita lupa itu bagaimana sih prosesnya Vanilla hingga di sini. Dan gak mudah untuk memanage banyak hal. Iya, betul sekali. Kebetulan aku pengen kita ngebahas gimana sih caranya Atina dan juga tim Vanilla sama kakak ya, Mbak Intan, untuk memanage emosi supaya bisa handling semuanya gitu. Karena manajemen emosi dan apa ya, istilahnya mengatur supaya bisa balance kerjaan, bisnis, semuanya gitu. Itu kan butuh suatu effort yang gak mudah. Mulai ceritain gak sih gimana kamu memanage semua emosi kamu saat menjadi seorang pebisnis dalam menjalanin Vanilla Hijab ini? Manage emosi ya, jadi dibalikin lagi sih ke kita sebagai as a person ya. Dimana-mana entrepreneur kan juga manusia. Ya, emang kalau entrepreneur tuh namanya usaha sendiri itu ibaratnya risiko lebih besar. Untung merugi ditanggung sendiri, capek ditanggung sendiri, deadline bikin deadline buat diri sendiri. Ibaratnya kalau jadi karyawan tuh deadline dikasih sama atasan, kalau target gak kecapai yang nanggung atasan, untung merugi yang nanggung atasan. Kalau jadi entrepreneur tuh emang emosinya tuh lebih terkuras, cuman dibalikin ke kita selalu ada reason kenapa sih kita mengejalanin ini. Nah, disitu kalau reasonnya cuman money, money, dan money itu gak akan kuat. Jadi, saya selalu balikin kalau misalkan lagi ada masalah, lagi ada apa ya, hal yang nge-push. Balikin lagi, apa sih alasannya kita mau ngejalanin Vanilla ini? Vanilla tuh bukan cuman buat diri sendiri, tapi ada banyak pilihan terlibat, ada banyak orang yang ter-inspire, ada banyak orang yang ada rezikinya disitu. Jadi, ibaratnya kalau ada masalah tuh emosinya gak boleh langsung, apa ya, buyar gitu ibaratnya. Oke, dan banyak orang yang pengen bisnis supaya dia pengen kaya gitu, secara materi. Aku tertarik nih ketika tadi kamu bilang, kita ngomongin soal reasonnya tuh apa dalam menjalani bisnis. Berarti kita gak cuma mengejar kaya materi, tapi ada kaya hati ya, yang penting. Kayak aku lihat, kamu ini banget gitu, masih muda gitu, ngejalan bisnis dan sukses, terus cari keberkahan, itu mungkin salah satu modal buat kaya hati. Apa aja sih yang udah Vanilla lakuin gitu, tanpa insya Allah, tanpa bermaksud untuk riak disini ya. Tapi, kita pengen menginspirasi banyak orang gitu, apa aja sih trik-trik secara, mungkin spiritual yang kalian lakuin dalam menjalankan bisnis ini? Jadi, saya, kakak, dan mama, akhirnya satu tim Vanilla tuh yakin kalau Vanilla ini kenapa sih berbuat baik terus, karena ibaratnya kita kan trendsetter, kak. Nah, kalau kita trendsetter dalam kebaikan, dan orang lain mengikuti, kita kan dapet pahala juga. Jadi, kenapa kita kayak gencar banget, ada proyek ini, proyek ini, proyek ini, itu karena kita pengen UKM yang lain, lokal brand yang lain, itu ayo kita bisnis tuh sama-sama buat melakukan kebaikan, kayak gitu. Terus, kalau ditanya spiritualnya apa aja, jadi, kalau di Vanilla tuh kita punya habit ya, semua pegawai itu kalau mau masuk, ibaratnya mau asesmen masuk di Vanilla, itu syaratnya satu. Sama kemas Allah, timah waktu, kalau laki-laki harus di masjid. Jadi, kalau misalkan udah lagi adzan nih, itu harus break. Yang laki-laki, itu kita paksa bahkan, mereka harus ke masjid, karena kebetulan workshop kita belakangnya itu masjid. Jadi, kalian benar-benar dari core values perusahaan ini sendiri pun, juga semuanya harus menjalankan, ibaratnya kalau orang mikirin SOP harus datang on time, ini harus sholat on time gitu ya? Iya, benar-benar sholat on time. Hebat banget. Terus, kita punya, ibaratnya celengan-celengan, itu tiap hari pegawai itu, karyawan tuh harus ikut beramal gitu, entah seribu apa lima ratus gitu. Nah, ntar kalau misalkan lagi ada kayak bencana alam di Lombok gitu, misalnya kayak kemarin gitu, celengannya dipecah, hasil nabungnya karyawan itu disumbangin. Terus, tapi kok bisa sih ada ide-ide untuk berbuat baik, dan yang karyanya itu adalah, gak cuma berbuat baik buat sendiri gitu, tapi juga ngajakin tim Vanila ini untuk bareng-bareng berbuat baik. Itu dari mana sih idea, atau emang dari hati kalian sendiri, atau? Karena apa ya, balik lagi, kita sebagian manusia tuh, kalau ibaratnya hatinya sempit, cuma mikirin diri sendiri, akhirnya kita jadi orang yang punya uang tapi gak berkah gitu. Kita kan bisnis tuh nyari berkah ya, kalau banyak orang yang punya uang tapi kayak merasa itu gak cukup terus, kayak ibaratnya tuh hidupnya gak bahagia gitu. Kita kan pengen ada berkah ya, kalau berkah itu meskipun gak terlalu banyak tapi cukup, enjoy. Kalau berkah tuh kan kayak gitu, kita mencari keberkahan-keberkahan, dan kita selalu berusaha melibatkan Allah dalam setiap usaha yang kita lakukan gitu. Jadi kita gak mau, ibaratnya bos nih masuk surga sendirian, harus sama karyawannya dong, kayak gitu. Karyawannya diajak, nah yang punya usaha nih gak mau Vanila yang sedekah sendirian, jadi diajak customer-nya ikut sedekah juga, kayak gitu. Jadi siapapun yang terlibat, itu kita selalu pengen menyertakan Allah dalam setiap usaha kita gitu, karena keberkahannya disitu. Kan semuanya tuh sekarang pengennya instan, pengennya cepat kaya aja gitu, karena sekarang lagi ngetrend film yang ragi semua orang tonton, Karen Yurits Asyuns gitu kayaknya, semuanya pengen kaya instan gitu, ada gak sih tips supaya sebelum kita mengejar kaya materi, itu kaya hati dulu, karena insya Allah kaya materi ini akan mengikuti ketika kita punya kaya hati. Ada gak tipsnya dari Atina sendiri as a person? Kalau buat yang pengen semua serba instan ya, jujur aja gak ada, bikin mie instan aja manasin air dulu kan mbak? Iya bener loh, langsung jadi bikin mie instan manasin air dulu, sama aja kalau kita mau usaha. Allah udah bilang, Allah akan memberikan kemudahan setelah kesusahan, jadi dimana-mana pasti ada perjuangan yang susah dulu gitu. Gak ada ceritanya sukses itu gampang, kalau sukses itu gampang mungkin udah gak ada kemiskinan di Indonesia ya gitu. Jadi jangan mengharapkan hidup yang tanpa cobaan, hidup tanpa ujian, karena dimana-mana isinya hidup itu ya ujian dan cobaan gitu. Dan kalau misalkan semua maunya yang instan, saat kita sukses kita gak akan menghargai materi itu lagi, karena dapetinnya gampang gitu ya gitu sih. Boleh tau gak sih big dreamnya Vanilla tuh apa sih? Punya gak mimpi besar ke depan purpose yang bolehlah dibocari dikit di... Ada sih, dulu Vanilla tuh pengen namanya menghijabkan Indonesia. Masya Allah. Gitu, jadi kita pengen dengan adanya Vanilla tuh semakin banyak orang yang berhijab, transplasi buat berhijab. Banyak loh orang yang beli hijab kita tuh orang mereka gak berhijab, mereka cerita. Cuman seneng aja ngeliat warna-warnanya, model-modelnya. Dan akhirnya setelah dua kali beli, Alhamdulillah mereka berhijab gitu. Jadi doain ya semoga Vanilla bisa menghijabkan Indonesia dan makin banyak muslim Indonesia yang berhijab. Jadi mulai dari purpose-nya, terus kemudian core values-nya dalam menjalankan bisnis ini. Dan akhirnya kalau saya lihat tuh kayak hatinya penting banget sebelum kayak materi itu gitu ya. Oke, Atina keren banget. Makasih. Inspiratif banget. Makasih banget udah sharing di Halo Analisa. Semoga Vanilla semakin berkat, semakin sukses. Masya Allah. Dan terus menebar banyak manfaat untuk kita semuanya ya. Oke, thank you banget. Sampai jumpa lagi di Halo Analisa berikutnya ya. Bahwa ternyata dalam berbisnis itu, kita tidak hanya butuh modal secara materi atau uang aja. Tapi ada modal lain yang jauh lebih penting, yaitu kecerdasan emosi dan juga kecerdasan spiritual. Sehingga dalam berbisnis kita tidak hanya mengejar materi, ada suatu nilai kekayaan hati dan mencari satu keberkahan dalam mencari rezeki. Kemudian gimana sih caranya supaya kita nggak punya mindset pengen kaya secara instan. Karena kalau pengen kaya secara instan, itu bikin kita capek sendiri dan mungkin akan stres. Nah, salah satu caranya adalah jangan membandingkan hasil yang didapetin sama orang lain ketika berbisnis. Itu bakalan lelah secara psikologis loh. Tapi kita coba lihat prosesnya yang bisa kita bandingin dan kita belajar mengambil sesuatu dari proses orang tersebut. Nah, sahabat salihah semoga cerita Atina tadi bisa memberikan inspirasi dan juga manfaat buat kalian di rumah ya. Sampai jumpa di Halo Analisa berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!